Motos atau fakta, dorong mobil transmisi metik bisa merusak transmisi Sobat FlashTube berbeda dengan mobil bertransmisi manual Mobil dengan transmisi metik butuh perawatan dan perlakuan yang berbeda Termasuk saat mobil mengalami mogok Jika mobil manual mogok, hal yang biasa dilakukan adalah mendorongnya atau mendereknya Hal tersebut bukannya tidak bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Koordinator eksklusif technical service Astra Rehatsu Motor Anjar Rosaidi mengatakan Pada mobil metik terdapat pompa hidrolik yang hanya akan aktif bekerja dan menyemburkan oli ketika mesin mobil hidup Dengan kata lain, saat mobil dalam keadaan mati atau mogok, komponen seperti transmisi tidak akan dilumasi oleh oli Sehingga, bila roda penggerak mobil metik jalan yang mana transmisinya juga otomatis ikut berputar Karena ada dorongan atau diderek, maka akan mengakibatkan kerusakan Sebab transmisi bekerja secara paksa tidak dilumasi terlebih dahulu Kata Anjar Rosaidi saat dihubungi beberapa waktu lain Anjar menambahkan mobil metik bisa didorong atau diderek Asalkan dilakukan dengan benar Tata cara yang benar untuk dorong atau diderek mobil metik Yakni ban roda penggerak harus terangkat Setelah itu baru dibawa ke bengkel terdekat Cinto Adiputra, supervisor bisnis area sales departemen retail division PT Astra Auto Park Juga mengungkapkan Dalam keadaan darurat, dirinya tak mempermasalahkan mobil didorong secara manual atau tanpa bantuan mobil derek Kalau memang jarak dekat atau sekedar memindahkan mobil ke bahu jalan Boleh saja menggunakan posisi transmisi N untuk kecepatan mobil sendiri Saat didorong maupun diderek jangan melebih 30 km per jam Kata Cinto Cinto mengatakan sesampainya di bengkel resmi Jangan lupa untuk melaporkan bahwa mobil sudah sempat didorong ataupun diderek Sehingga komponen yang berpotensi rusak Seperti planetary gear dan converter torch bisa langsung diperiksa oleh mekanik yang bertugas Demikian Sobat Flightstube Informasi semoga dapat bermanfaat bagi kendaraan Anda Sampai jumpa